Yang pemerintah untuk mengetahui kondisi di jalur Gaza, Palestina, kita berkabung dengan warga negara Indonesia yang berada di Palestina, di sana ada Husin. Selamat sore Husin, bagaimana situasi dan kondisi di jalur Gaza? Usaha Amerika menyatakan secara sepihak kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Selamat siang untuk Mas Reza dan Yufi, dan untuk seluruh pemirsaan news, suasana mulai mencekam sejak kemarin setelah pembacaan keputusan oleh Presiden terpilih Amerika, Donald Trump, yang memutuskan untuk memindahkan kedubes Amerika ke Al-Quds sebagai pernyataan bahwa Al-Quds menjadi ibu kota teraktif, ibu kota Israel, mendapat berbagai kecaman dan kutukan serta protes dari warga Gaza dan Tepi Barat. Dan hingga saat ini sudah terjadi pecah beberapa aksi bentrokan antara para pemuda Palestina dengan kepolisian Israel di wilayah Tepi Barat, di wilayah Khalil. Ada pun di Gaza sendiri, para pemuda Palestina di jalur Gaza sudah juga melakukan bentuk demontrasi di sekitar perbatasan jalur Gaza yang membatasi antara Gaza dengan tanah terjajah Israel. Baik, Hussein, ultimatum seperti apa yang dikeluarkan oleh para pendemo? Jadi mereka menuntut keras, mengecam keras keputusan Donald Trump dan pemerintah Amerika terhadap pemindahan ibu kota Al-Quds ini dan mereka mengultimatum untuk melakukan berbagai macam cara, gitu loh. Untuk mungkin meningkatkan eskalasi dan memperluat area bentrokan seluas mungkin di seluruh wilayah Palestina, terutama di Tepi Barat dan di Jelur Gaza. Selain itu juga, selain dari pihak sipil, terdapat juga instruksi dari pihak kementerian, pemerintah Palestina kepada warganya untuk melakukan mogok kerja masal. Dan mereka juga meliburkan sejumlah instansi pemerintahan. Dan rencananya besok akan diadakan demonstrasi besar-besaran setelah-setelah Jumat. Mereka menamakan hari Jumat esok itu dengan hari kemarahan nasional. Sebagai bentuk protes keras terhadap keputusan pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump dan pemerintah Amerika. Iya Husein, lalu bagaimana sikap dari masyarakat Indonesia di sana, kedubes Indonesia di sana, yang sekarang kan jam 1 siang di sana, apakah sudah mengeluarkan sikapnya? Untuk sikap secara pernyataan, sikap secara resmi, ya belum. Namun kami di sini karena kami berbaur sudah sangat lama dengan warga-warga Palestina di sekitar, kami bisa merasakan bagaimana kecewanya dan merahnya mereka ketika ibu kota mereka, yang sudah disifakati sebelumnya oleh kedua belah pihak, baik pihak Israel maupun pihak Palestina, bahwa Al-Quds ini atau Jair Salem ini merupakan ibu kota Palestina. Namun secara tiba-tiba dan secara spontan, pemerintah Amerika menetapkan dan dengan dukungan tentunya dari Israel, menetapkan Al-Quds sebagai ibu kota Israel. Ini jelas menunjukkan rasa ketidakadilan, bentuk ketidakadilan. Kami di sini, warga Indonesia di Gaza, juga merasa sangat menyayangkan sekali, karena perlu diketahui bahwa Al-Quds atau Jair Salem ini merupakan kota yang dimiliki oleh 3 agama, agama Islam, agama Nasrani, dan agama Yahudi, dan ini sudah berjalan ratusan tahun, ribuan tahun, hidup damai. Namun saat ini, pemerintah Amerika dan Israel berusaha untuk memonopoli Yerusalem ini untuk dimiliki oleh mereka, warga Yahudi atau warga Israel, dengan keputusan sebuah pihak. Dan ini jelas sangat-sangat menyakiti perasaan kami semua di sini. Oke, terima kasih Husein atas informasinya. Semoga selamat di sana warga Indonesia dan juga warga Palestina yang ada di sana. Nah, terima kasih Husein, warga Indonesia yang ada di jalur Gaza, Palestina.